Setiap hari, Bapak dan Ibu harus mendaki sejauh 3 km untuk sampai di puncak gunung, sebuah barisan penggunungan yang tengah menjadi incaran investor asing. Perkenalan dengan Pak Jumino membawaku ke sebuah pemukiman penambang emas yang berada di Desa Jendi, Kecamatan Jatisari, Wonogiri, Jawa Tengah. Bersama sang istri, ibu Nga Demi, baru 6 tahun belakangan ini mereka bekerja sebagai penambang emas tradisional. Penambangan emas sudah membuat warga asli Desa Jendi menjadi kaya raya semenjak 2 dekade lalu, saat emas pertama kali ditemukan di hulu sungai desa ini. Pak, gak ada obatnya? Pak, gak ada obatnya? Ada obatnya sambil loto, nyari dulu. Loto? Daun apa itu? Daun lagi loto. Kayak gimana butuhnya? Kita tarik dulu. Ya udah cari-cari-cari gimana butuh. Ini akak cil-kecil, itu akak lancif. Memangkan itu? Memangkan. Gak gatel-gatel. Ini, Mbak, ada nih. Sebelum melakoni pekerjaan barunya ini, mereka pernah merantap di Jakarta. Bapak jualan bakso dan ibu jualan jamu gendong. Masih capek banget. Enek. Pengen muntah, capek banget. Ngedaki hampir setengah jam lebih. Banyak nyamuk. Gatel-gatel. Udah pengen jatuh, kepleset. Tapi semuanya terbayar. Kecapean aku semuanya terbayar. Karena pas ngeliat di atas tuh, Wuh, keren abis. Bener-bener. Bener-bener keren banget. Gak sia-sia, gue naik ke atas. Sampai setengah jam lebih, gue ke atas. Dan ternyata pas gue liat, aslinya keren. Kecapean gue semuanya terbayar pas ngeliat aslinya. Atasnya begini. Keren banget, Wuh. Setiap hari, Bapak dan ibu harus mendaki sejauh 3 km untuk sampai di puncak gunung. Sebuah barisan pegunungan yang tengah menjadi incaran investor asing untuk dijadikan eksplorasi tambang terbuka. Ini udah sampai, Pak? Udah. Ini apa? Ini lubangnya. Lubangnya. Dalamannya berapa? 40. Pembuatannya berapa lama? Udah sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun? Ini ada orangnya gak didam? Gak ada. Boleh dicoba pakai batu? Enggak? Boleh. Masikin juga. Gila, Bapak keren banget ya. Tiap hari, hampir tiap hari, 3 kali masuk ke dalam situ, cuma diterangin sama sentra. Kalau enggak, diganti sama lilin. Itu doang. Tiap hari masuk ke sini. Untung saja, lubang sedalam 40 meter ini sudah tidak produktif menghasilkan emas. Aku jadi bisa sedikit bernafas lega. Selain terancam bahaya runtuhnya dinding gua, lubang sedalam itu juga membuat penambang emas sulit untuk bernafas karena tipisnya udara di dalam sana. Tapi ternyata lubang yang akan kami masukkan. Lubang yang akan kami masuki pun masih terlihat menyeramkan bagiku. lalu banyak yang telah menyeramkan. Lalu banyak bodoh. Semua ketesuk, tidak long. Ya memang kunci lubangnya. Dari awalnya, kalau tiap mau masuk ada bodoh. Ada lain-lain yang peduli. Di dalam ada bodoh. Makan selamat. Di dalam ada bodoh. Ada bodoh. Bodohnya udah siapin. Nanti tentu, ternyata nggak apa-apa. oh mamak disini jilpannya aja ada dong kodong dalamnya lebih lagi dalamnya taruh dong kodong lebih gede daripada itu benarnya makanya berapa lama ibu udah sudah lama misalnya ibu berapa lama 2 cap ya senang dong pikirannya yuk masuk yuk gak ada kodongnya udah hilang pintu masuk tempat memanen emas ini lebih mirip lubang tikus sempit udara lembab dan pengap langsung menyambut kedatanganku kotor dalamnya geli banyak tanah airnya becek banget disini jalannya jadi begini terus kebawah kebawahnya itu kayaknya licin takut jatoh serem banget deh pokoknya di dalamnya itu selain pokoknya gak ada semut kan gak ada bersih dari binatang tapi disininya serem loh bu gak apa-apa hampir saja kurungkan niat untuk membantu bapak dan ibu untuk menambang emas namun rasa penasaran yang kian menjerembab membuatku semakin menguatkan diri untuk mengambil nafas panjang dan mulai melangkahkan kaki ke dalam 5 meter pertama lubang buatan tangan ibu dan bapak ini selamat menikmati selamat menikmati